Halo semua apa kabar Semoga kalian tetap selalu sehat ya Dan juga dalam lindungan Tuhan Oke Sebelum kita belajar matematika Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Allah Bapak kami yang di surga Kami ucap syukur terima kasih atas berkat Dan juga penjagaan Tuhan kepada kami semua Sehingga saat ini Tuhan kami dapatkan kesempatan Untuk kembali belajar matematika Tuhan engkau berkati para murid Berikan mereka hikmat Sehingga mereka dapat menyerap apa yang mereka akan belajar hari ini Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Oke sebelum kita mulai Seru mau kasih sedikit dulu motivasi buat kalian Ada quotes dari Oprah Winfrey Dia salah satu presenter terkenal di dunia Dia mengatakan seperti ini You become what you believe Not what you think Or what you want Nah dari kata-kata ini Seru mau mengajak Buat kalian yang masih punya pemikiran bahwa Matematika ini sulit Saya gak bisa matematika Coba kalian buang jauh-jauh pemikiran itu Karena kenyataannya tidak seperti itu Tapi kalau kamu terus begitu terus Percaya bahwa ini sulit Saya gak akan bisa Dan akan seperti itu terus Sampai selama-lama Maka dari itu ser disini membantu kalian Untuk buka lagi pikiran kalian Untuk mau belajar Berusaha lagi Sedikit demi sedikit Serahkan bantu Dan kalian juga harus berusaha Pantang menyerah Dan kalian pasti bisa Dan setelah kamu berusaha Kamu akan temukan Bahwa matematika itu Tidak sesulit yang kamu pikirkan Ya Makanya Kalau kamu lihat di gambar ini Untuk bisa ngerjain sesuatu Itu prosesnya memang banyak Akan ada waktu Dimana kamu akan gagal berkali-kali Cuma yang paling penting Jangan berhenti Terus berusaha Terus lakuin Sampai kamu bisa Jangan mau kalah ya Sama Spongebob Ya suka matematika Oke Yuk kita masuk ke materinya Kali ini materi ser adalah tentang Triple Pitagoras Ini lanjutan ya Dari materi sebelumnya Yaitu Teorema Pitagoras Oke Sebelum kita lanjut Ser mau ngulang sedikit Tentang pelajaran kita sebelumnya Supaya kamu tetap ingat ya Nah Ingat Gambar ini Ini adalah Pitagoras Dia adalah Seorang matematikawan Dari Kofusus Yunani Dia jadi orang yang pertama kali Membuktikan kebenaran Dari perhitungannya Yang saat ini Kita kenal Sampai saat ini Kita kenal Dari Teorema Pitagoras Dan apa isinya Ini ya Secara umum ya Teorema Pitagoras itu Nah Teorema Pitagoras Menyatakan bahwa Kuadrat dari Sisi miring Segitiga siku-siku Akan sama Jumlahnya Dengan kuadrat Sisi-sisi yang lainnya Oke Ini sebagai Gambaran saja Kalian sudah pelajari Semoga kalian terus ingat ya Oke Dan kalian juga Sudah mengetahui Kenapa kita belajar Teorema Pitagoras Masih ingat apa Yang pertama ini Nah Menentukan Panjang Salah satu Sisi segitiga siku-siku Yang tidak diketahui Kemudian apalagi Menentukan diagonal Persegi Atau persegi panjang Kemudian apalagi Menentukan Diagonal ruang Dari bangun ruang Bisa kubus Balok Oke Nah kita langsung Masuk ya Ke contoh soal Ini masih menggunakan Teorema Pitagoras Supaya kamu bisa ingat Penggunaannya Oke Ini ada segitiga siku-siku Tanyanya Tentukan panjang sisi miring Atau Hipotonesia Atau C Disini ya Oke Gimana ya Yuk Diingat-ingat Gimana cara Cari C Atau sisi miring Nih Saya kasih ingat deh Ya C Berarti akarnya ya Akar dari Sisi yang lain Ditambah Ingat karena C Itu sisi miring Sisi miring itu Sisi yang terpanjang ya Di segitiga siku-siku Jadi untuk dapat itu Juga Nah Didapat dari akar Dari jumlah Kuadrat Sisi-sisi yang lainnya Nah tinggal kita masukkan saja Sisi yang lain kan 16 dan 12 Yaudah kita kuadratin Satu-satu Kemudian kita tambahkan Ya Jadi akar 16 kuadrat Tambah akar Tambah 12 kuadrat Sama dengan akar Dari 256 Tambah 144 Kemudian kita tambahkan lagi Jadi akar 400 Yaitu kita dapatkan 20 Oke Contoh yang kedua Nah kali ini Bukan sisi miring Sisi B Gimana ya Cara carinya Oke Nah Kalau yang dicari B Tentunya sisi miring Kuadrat dari sisi miring Yang dikurang ya Hanya pada saat Cari sisi miring Baru ditambah Sisanya Pasti dikurang Jadi cara ngingat cepatnya Gitu aja Yaudah Caranya gimana Sisi miringnya Yang dikurang ya Kuadrat sisi miringnya Oke tinggal masukkan saja Berarti akar dari 26 kuadrat Dikurang 10 kuadrat Sama dengan akar dari 676 Dikurang 100 Itu 100 ya Sama dengan Akar 576 Berapa akar 576? Ini dia Kita masuk ke Contoh ketiga Nah Contoh yang ketiga Dia nanya Panjang sisi A Sama saja Sisi A itu Bukan sisi miring ya Nah Berarti nanti Dapatnya dikurang Oke Berarti A sama dengan Akar dari Sisi miringnya yang mana nih 30 34 Ya Yang 34 ya Seingat Sisi miring itu Sisi yang terpanjang Jadi 34 kuadrat Dikurang 30 kuadrat Sementara dengan akar dari 1156 Dikurang 900 Sementara dengan akar dari 256 Sama dengan 16 Oke Gimana Masih ingat? Tentunya masih ingat dong ya Dan Pasti mudah Karena Kalian tahu Konsepnya gimana Dan bagaimana Menggunakannya Dan Saat ini Saya mau kasih Ada kabar gembira lagi Kabar gembiranya apa? Itu Triple Pitagoras Kalau dengan Tiarema Pitagoras Saja kalian sudah Anggap itu mudah Dengan triple Pitagoras Akan lebih mudah lagi Kenapa? Karena triple Pitagoras Hanya menghafal pola saja Nah Ini dia Pola-polanya Apa sih Triple Pitagoras itu? Triple Pitagoras itu Merupakan kombinasi Tiga angka Tiga angka itu Mewakili tiga sisi Segitiga siku-siku ya Dimana Tiga angka tersebut Memenuhi Syarat Pitagoras Masih ingat apa Syarat Pitagoras? Kuadrat dari Sisi miring Segitiga siku-siku Sama dengan Jumlah kuadrat Sisi-sisi lainnya Cuma kan Kalian mikir ya Ini gimana Ngelihat sisi miring Kan gak ada gambarnya Masih ingat Sisi miring itu Sisi yang Paling besar Paling panjang Ya Paling panjang Jadi untuk Contohnya Tiga empat lima Mana sisi miringnya? Ya lima Ingat ya Yang paling panjang Nah Jadi Triple Pitagoras ini Itu dia Kombinasi tiga angka Dimana tiga angka ini Memenuhi Syarat Teorema Pitagoras Yaitu Kuadrat dari Sisi terpanjangnya Harus sama dengan Dengan Harus sama dengan Jumlah Kuadrat Sisi-sisi yang lainnya Gitu ya Nah Disini Ada banyak angka Kalian pasti udah Aduh Gimana nih Apa harus dihafal semua Tidak perlu Kalian cukup Hafal pola yang diatas aja Yang berwarna putih ini Sebenarnya Masih banyak lagi Yang lain Cuma Yang Ser Kasih disini Adalah yang Paling umum Sehingga Wajib kamu hafal Kamu hanya perlu Hafal pola atasnya Saja Kenapa Seperti itu Kalau kamu cek Yang di bawah Dari Angka-angkanya Itu merupakan Kelipatan dari Pola yang atas Contoh ya 3, 4, 5 Itu Kalau dikali 2 Hasilnya 6, 8, 10 Kalau 3, 4, 5 Dikali 3 Jadi 9, 12, 15 Dan begitu seterusnya Dan ini berlaku Untuk setiap pola Jadi Bila pola yang diatas ini Sudah triple Pitagoras Artinya memenuhi syarat Teorema Pitagoras Kelipatannya Dari pola yang atas Juga berlaku Artinya Kelipatannya Tetap Triple Pitagoras Ya Kamu kali berapa Juga angkanya Tetap triple Pitagoras Gitu ya Nah Sekarang kan jadi pertanyaan Sur Gimana cara Capinnya nih Oke Sur Pakai soal yang sama 3 soal yang pertama Contoh Itu sur Pakai Teorema Pitagoras Kali ini 3 soal itu Kita gunakan Triple Pitagoras Oke Tentukan panjang Sisi miring Atau C Nah Kali ini kita gak pakai Teorema Pitagoras ya Pakai triple Pitagoras Hanya menghafal pola Kalau Kamu ingat Pola pertama apa 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 Nah itu yang wajib kamu hafal ya Oke Yuk kita pakai Cara pertama adalah Kita Tulis Semua panjang sisinya Ada 12 16 dan C C itu yang kita mau cari tau Oke Kalau kamu lihat disini ada angka 12 dan 16 Nah Yang kamu lakukan adalah Kira-kira Angka 12 dan 16 ini Akan habis dibagi dengan angka berapa ya Yang paling besar Coba dipikir 12 sama 16 Habis dibagi angka berapa ya Yang paling besar 12 dan 16 bisa bagi 2 Tapi ada gak yang lebih besar lagi Ada Itu berapa 4 12 bagi 4 Itu 3 16 bagi 4 Itu 4 Nah Kalau kamu cek disini 3 4 Masih ingat gak dari pola yang tadi 3 4 Kira-kira satu lagi angkanya berapa ya Iya 3 4 5 Nah Masih ingat ya di polanya Jadi perlu kamu menghafal pola yang di atas 3 4 5 Oh berarti C itu Berasal dari pola angka 5 Berarti C Yang sebenarnya berapa dong sekarang Nah Tadi kan untuk dapat yang di bawah Kita bagi ya Bagi 4 Nah sekarang Untuk kembali lagi ke atas Kebalik yang tadinya dibagi Kita Kalikan lagi 4 5 kali 4 Jawabannya 20 Berarti panjang C Juga 20 Jadi 20 Nah Gimana Jawabannya sama ya Dengan yang contoh yang sebelumnya 20 Tapi kali ini Kita tidak perlu Kuadratkan Tidak perlu cari akar kuadrat juga Hanya dengan menghafal pola saja Kita masuk contoh berikutnya Kali ini Tentukan panjang C Nah Kita tulis angka-angka yang ada 10 26 Ini sebenarnya Angkanya sih bisa ya Urutannya kayak gimana aja Masalah Yang penting Kamu hafal aja pola angka-angkanya Tidak mesti urutannya kayak seri ini Tidak mesti Kalau mau bikin 26 10 B Atau B 10 26 Terserah Yang penting nanti Dia akan kembali ke pola Kamu akan tahu urutannya seperti apa Oke Disini angkanya 10 sama 26 Kira-kira 10 sama 26 ini Habis dibagi dengan angka berapa ya Yang paling besar Ya 10 dan 26 Habis dibagi dengan angka 2 Setelah dibagi hasilnya jadi 5 13 Dan satu lagi kita masih belum tahu ya Nah masih ingat gak Pola Triple Pitagoras Yang ada 5 13 Kira-kira satu angkanya lagi apa ya Ada yang masih ingat Ya 5 13 12 Memang urutannya 5 12 13 Harusnya Sebenarnya kecil ke besar Cuma Ini gak masalah Masalah penempatan aja Yang penting kamu tahu Kombinasi angkanya Ya 5 13 dan 12 Atau 5 12 dan 13 Itu sama saja Berarti B ini Asalnya itu dari angka 12 Nah berarti Angka B nya jadi berapa nih Masih ingat Untuk ke bawah kan dibagi 2 ya Berarti untuk kembali ke B Kita kembalikan Kita kali 2 lagi Berarti 12 kali 2 menjadi 24 Langsung dapat 24 Ya Oke Kita masuk ke contoh berikutnya Nah kali ini Ini yang dicari Panjang sisi A Oke Kita tulis angka-angkanya 30 34 dan A Kemudian kamu pikirkan Berapa angka Yang habis Sebagi 30 Dan 34 Yaitu 2 Kalau dibagi 2 Hasilnya 5 15 17 A nya berapa ya Masih ingat 15 17 Satunya lagi apa Ya 8 Memang urutannya 8 15 17 Ya Yang berarti kamu tahu Kombinasi tiga angka itu Ya Berarti angka yang satu Yang gak diketahui itu 8 Nah berarti Angka A nya itu A nya itu akan menjadi Yang tadinya bagi 2 Kita kembalikan Jadi kali 2 lagi 8 kali 2 Hasilnya 16 Jadi hanya dengan Menghafal pola Kamu udah bisa langsung Begitu Tidak perlu lagi Mengkuadratkan Atau Mengakar Kuadratkan Jadi langsung bisa Dapat jawabannya Nah Gimana Lebih mudah lagi ya Yeay Cuma Disini Sama bilang Triple Pitagoras Tidak bisa digunakan Untuk semua Angka Jadi pada saat Kamu mengerjakan Sesuatu Kemudian polanya Bukan Seperti pola Di Triple Pitagoras Maka kamu Harus menyesuaikannya Dengan cara Teorema Pitagoras Seperti itu ya Oke Dari kalian Pasti Mungkin ya Aduh Gimana nih Panjang Gimana caranya Bisa hafal Oke Disini Serbantu Kalian Untuk bisa Menghafalnya Ser Dengan teman guru Ser Sudah menangkap lagu Yang membantu kalian Untuk bisa menghafalnya Yuk Kita bisa dengarkan OIS PITAGORAS Gimana caranya ZINAAA selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin kamu punya cita-cita yang besar mau jadi orang sukses mau jadi dokter terkenal mau jadi bisnismen yang kaya kamu mau jadi orang yang paling cantik, paling ganteng punya banyak hal mau jadi artis, banyak hal yang kamu inginkan di dunia ini itu tujuan duniawi kamu dan disini ada Yesus yang menjadi tujuan hidup kamu nah disini kita bisa belajar ada konsep kita gores disini bisa mengingatkan kita bahwa segala tujuan duniawi kita membuat kita lebih jauh dari Tuhan makanya kalau kamu cek ya kalau dari kamu langsung ke Tuhan ini ini nih garis merah ini hanya garis merah ini tapi kalau kamu fokuskan dulu tujuan dunia kamu baru ke Tuhan lihat ada dua langkah disini yang tentunya jaraknya akan lebih panjang nah artinya lebih panjang lebih jauh tujuan dunia kita akan membuat kita lebih jauh dari Tuhan punya tujuan bagus tapi kalau tujuan itu membuat kita lebih jauh dari Tuhan jangan kita pertahankan ya kita buat Tuhan dekat dengan kita dan seru berikan satu ayat buat kalian terdapat di dalam Masmur 73 ayat 28 tetapi aku aku suka dekat pada Allah aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya jadi nasihatnya gimana ya kita harus punya kesukaan dekat dengan Allah ya oke terima kasih sekian pelajaran kita semoga kalian ingat apa yang kita belajar hari ini sampai berjumpa di lain kesempatan Tuhan memberkati selamat menikmati terima kasih